Menurut pakar kesehatan, terlalu banyak meminum kopi bisa membuat detak jantung kita berdetak lebih cepat dari biasanya. Ini nggak baik untuk orang-orang yang punya riwayat penyakit jantung. Penelitian membuktikan, orang yang minum 5 gelas kopi dalam 1 hari, kadar kolesterolnya akan naik 8%. Repot juga kan, kena penyakit kolesterol cuma gara-gara ngopi. Studi di Amerika membuktikan, kadar kafein yang berlebih dalam tubuh bisa membuat arteri besar kita menjadi kaku. Ini bahaya banget buat orang-orang yang punya riwayat penyakit darah tinggi. Bagi kamu yang punya riwayat penyakit mah, harus hati-hati kalau minum kopi. Kadar kafein dalam tubuh bisa meningkatkan produksi asam lambung yang berujung kumatnya mah. Bukan berarti minum kopi itu dilarang ya guys, tapi konsumsilah kopi secara wajar. Oh iya, jangan kebanyakan juga, masukin gula ke dalam kopi.